Kooperasi saat ini masih eksis dan hadir di tengah masyarakat sebagai langkah mewujudkan tatanan perekonomian yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya, kooperasi yang ada di Kabupaten Bantul, Kooperasi Kredit Adil yang berkontribusi dengan layanan dan prestasinya. Menangkan saya, Merkidik, selaku Ketua KHP Kooperasi Kredit Adil di Bimu, Bantul, Ternyata. Kooperasi ini berdiri pada 2 April 1983 dengan Ikatan Pembersatu Pedusunan Pancasila Jawa. Kemudian pada tahun 1997, ada perubahan anggaran dasar bahwa wilayah kerja kami yaitu daerah Siwa Yogyakarta. Sehingga kami bisa melayani pada anggota dan mengembangkan pelayanan pada anggota di 4 kabupaten dan 1 kota masyarakat di Jawa Jakarta. Pada tahun 2011, menjadi kooperasi tingkat nasional berkontribusi dan kami diindangkan Jawa Jakarta untuk mengikuti adik kooperasi tingkat nasional. Itu kami juga mendapatkan masih penghargaan sebagai kooperasi kredit peringkat nasional dengan jenis dintang pinjam. Kami itu membantu pemerintah di bidang pengintasan kemiskinan dan anggota kami itu ya menengah ke bawah. Dan mereka yang selama ini mengalami kesulitan tentang permodalan, bagi anggota kooperasi dapat lebih mudah dan tepat untuk mendapatkan dana untuk pengembangan usahanya. Dan modal yang utama, dana yang kami miliki adalah karena produk pengembangan itu yang kami namakan tapara, tabungan adil jasera, di mana tabungan itu dapat disetor dan diambil suatu waktu hingga lebih mudah. Tentutan kebutuhan yang tinggi mendorong kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul membangun wadah pengembangan ekonomi yang berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan dan perekonomian pegawai di lingkungannya serta masyarakat luas. Kami, Kooperasi Adil Makmur Sejahtera Kabupaten Bantul memiliki 924 anggota dengan usaha berupa pertokoan, sewa gedung, agen beriling, dan simpan pinjam. Pada tahun 2022, kami menjadi juara satu, Kooperasi Berprestasi Tingkat Kabupaten Bantul. Dengan simpanan wajib total Rp1.800.000 per tahun, anggota mendapatkan kesejahteraan sebesar Rp1.350.000 per tahun, sehingga mereka mendapatkan 70% dari apa yang mereka investasikan melalui simpanan wajib di mana simpanan wajib tersebut tetap akan kembali lagi kepada mereka pada saat mereka berhenti menjadi anggota kooperasi. Kesejahteraan sebesar Rp1.350.000 tersebut berupa sisa hasil usaha, tunjangan hari raya, seragam, maupun benefit yang lain. Untuk simpanan pinjam, kami mengenakan jasa sebesar 1% per bulan atau 0,7% per bulan untuk pinjaman promo. Dari besarnya jasa tersebut, 40% untuk biaya operasional, kemudian 60% kembali kepada anggota. Hal itu yang membuat kesejahteraan para anggota di Kooperasi Adil Makmur Sejahtera ini cukup tinggi. Kooperasi berkontribusi membangun Projo Taman Sari.